Aku udah gak ngerti lagi ya gimana Emina terus menerus menabok dompet aku dengan mengeluarkan lipstick baru Hai guys, balik lagi sama aku Janilka dan video hari ini aku mau review produk baru yaitu Emina Glossy Stain Aku tau pasti kalian udah banyak banget yang excited untuk review produk baru ini karena ini new fresh produk banget dari Emina Cosmetics Terus please jangan lupa untuk nonton video ini sampai akhir karena nanti di ending video ini aku bakal bagi-bagi lipstick terbaru ini buat 2 orang pemenang Aku mau ngomongin dulu dari segi kemasannya, kemasannya boxnya simple aja kayak bubble gum candy tema-tema Emina gitu Ada gambar cewek di masing-masing untuk warnanya, untuk masing-masing boxnya sendiri tuh kayak lucu gitu karena dia mendeskripsikan warna di dalamnya Aku suka the actual packaging sendiri tuh super simple cuman kayak gini doang dengan tulisan warna putih Yang somehow nyenyetin aku sama bubble gum gitu loh karena tulisannya kayak yang lucu-lucu gemes-gemes gitu Untuk masing-masing warnanya ini udah kelihatan langsung dari packagingnya which is ini aku suka banget Kalau Emina ngeluarin produk itu dari kemasan luarnya aja kita udah bisa tau kurang lebih warnanya tuh apa Jadi pas kayak milih lipstick tuh nggak ribet-ribet Terus satu-satunya komplain aku adalah lipstick ini tuh ukurannya mini banget guys Ini tuh cuman 3 gram which is kecil banget bandingkan sama tangan aku Dan untuk harganya Rp45.000 menurut aku ini tuh nggak bener-bener murah sebenernya Karena biasanya ukuran lip tint tuh 2 kali lipat biasanya 10 mili gitu loh Dan ini tuh kecil banget cuman 3 gram which is 3 gram mungkin kayak 3 mili gitu Dan untuk aplikatornya sendiri tuh berbentuk low food applicator Dan karena dia itu bentuk aplikatornya itu pendek karena kemasannya tuh kecil Jadi kadang pas aplikasi tuh agak nempel gitu loh Meski sebenernya nggak nempel sih masih agak ada jaraknya Cuman kayak kalian harus hati-hati karena si aplikatornya tuh cuman pendek gitu loh Nah mereka tuh ngeluarin 5 warna 1, 2, 3, 4, 5 warna Aku abis ini bakal swatch sambil cobain masing-masing warnanya Aku sebenernya udah cobain produk ini sebelumnya cuman salah satu warna doang Jadi aku mau ngomongin dulu dari segi formulanya Seperti namanya dia itu adalah Glossy Stain Which is dia itu mirip sama Emina Potion Magic Potion with Lip Tint Basically ini adalah Lip Tint Tapi dia bukan tipikal yang matte Atau bukan matte ataupun semi matte Dia tipikal yang glossy Ini aku udah aplikasi di tangan aku tadi pas watch Sudah sekitar 10 menitan Dan dia sama sekali nggak Sama sekali nggak jadi matte Kalian masih bisa lihat Kayak ada glossy-glossynya gitu loh guys Ini kayak kalian masih bisa lihat ada glossy-glossynya gitu Dan dia juga nggak bener-bener mengering Ini aku kalau geserin gini Itu dia masih tuh kayak kegores gitu Dan masih transfer Karena dia basically adalah glossy stain Bukan matte gitu loh Meskipun dia itu glossy Tapi dia tuh nge-stain banget Aku mau nunjukin sama kalian Ini aku hapus pake tisu Karena pas dihapus Yang hilang itu cuman si glossnya doang Jadi kayak tekstur glossnya tuh hilang Tapi warnanya sendiri tuh masih nyisa guys Jadi kayak masih nyisa Warnanya gini Which is dia tuh nge-stain banget di kulit Nah kita coba sama-sama Ini aku mau hapus pake makeup remover Disini aku pake si body shop chamomile makeup remover Ini makeup remover the best banget Kalau aku mau ngapus makeup yang waterproof Jadi ini aku hapus Dan kalian lihat deh Dia tuh masih susah gitu loh hilangnya Nggak gampang sama sekali buat hilang Karena itu dia memang ada efek stainnya Kayak lip tint Ini udah aku hapus dua kali Dan kalian lihat masih ada sisa-sisanya sedikit Kayak masih ada stain-stainnya sedikit Meskipun nggak terlalu yang sampai nge-stain banget Memang lip tint emina Yang ini maupun yang magic potion Itu tintnya itu nampol banget Jadi nggak hilang gitu Kalian kalau mau hapus Either kalian hilang seiring waktu Dipake makan dan lain-lain Atau kalian harus pake si emina lip tint remover Selanjutnya aku bakal langsung cobain satu-satu warnanya Dan kali ini aku nggak akan mulai dari warna 1 Tapi aku mulai dari warna nomor 5 ke nomor 1 Soalnya warna nomor 5 dan nomor 4 tuh lebih mudah dibanding warna nomor 321 Jadi supaya warnanya tuh bisa tetap kelihatan Kalian bisa kurang lebih tau warnanya Aku mulai dari warna yang paling muda dulu Ini warna yang Spring Dazzle Sumpah warnanya tuh cantik banget Aku merasa kayak semua warna ini Nggak bener-bener signifikan Berbeda banget Jadi mungkin nanti pas aku ngejelasin warnanya Aku nggak bener-bener bisa mendeskripsikan warnanya Tapi kalian lihat aja ya Kurang lebih ini warnanya apa Ini tuh warnanya kayak agak orange-orange red gitu Dia cukup pigmented Sebenarnya dia ini karena liptin Jadi kayak pigmentasinya bisa kalian atur gitu Mau setebal apa Seperti biasa aku nggak gitu suka pake liptin tuh full bibir Jadi aku cuma pake di bagian tengah doang Dan kalian lihat Ini tuh effortless banget untuk bikin hasil ombre gitu Dan dia hasil finishnya tuh agak-agak glossy gitu Kalian bisa lihat kayak ada gloss-glossnya gitu Tapi sama sekali nggak kerasa lengket di bibir Kayak gimana ya Dia tuh mirip banget sama Emina Magic Potion Tapi kalau Emina Magic Potion tuh kadang suka ngasih garis-garis halus bibir Kelihatan gitu Kalau yang ini tuh nggak sama sekali Karena dia memang ada kayak efek-efek rasa kayak pake lip balm gitu Meskipun nggak sekental dan selengket kalo pake lip gloss Selanjutnya itu adalah warna nomor 4 Yaitu yang Peach Sparkles Ini adalah warna yang paling muda diantara semua 5 warna glossy stain yang ada Tapi menurut aku meskipun dia warnanya paling muda Tapi dia masih cukup terang dan keliatan banget gitu loh hasil lip tintnya Dia tuh sebenernya warnanya agak-agak ke orange gitu Tapi di kulit aku jadinya jadinya kayak ke merah gitu loh Dia warnanya lebih orange dibandingkan kalo sama yang nomor 5 Di bantara semua warna yang ada Ini sebenernya warna favorit aku Karena dia warna yang paling natural Tapi masih ada hint of warna orange-nya gitu Ini setiap kali ganti warna ya Ngepusinnya tuh agak sebenernya agak susah Dan semakin lama bibir aku semakin merah Tuh liat deh Kayak ini karena udah warna yang kedua Jadi kayak susah gitu lah nyeranginnya Nanti aku bakal pake foundation concealer sedikit Supaya kalian bener-bener bisa ngeliat warna asli Dari swatch warna yang selanjutnya Ini hasilnya yang nomor 3 Yang candy rain Di antara semua warna candy rain ini Warnanya mirip banget sama packagingnya Warnanya tuh adalah magenta pink gitu Kalo kalian suka warna magenta pink Pilihnya yang warna ini Soalnya di antara semuanya Cuman ini yang tonenya tuh ke arah magenta pink Buat aku sendiri warna ini oke Tapi bukan my favorite color Soalnya ini lebih ke arah cool tone Sedangkan aku lebih suka Warna-warna yang ke arah warm tone Atau peach atau coral seperti itu Oke selanjutnya aku bakal coba yang warna nomor 2 Yaitu yang apple shower Ini udah tipikal warnanya yang lebih ke arah red-red gitu Ini hasilnya yang warna apple shower Ini warna merah Warna merah apple gitu Tapi sebenernya dia masih ada warna tone pink magentanya Yang mana bikin warna merahnya tuh gak terlalu signifikan Gak terlalu merah banget Aku tipikal orang yang gak gitu pedih sebenernya pake warna merah Tapi menurut aku ini merahnya masih bisa aku toleransi Karena dia gak terlalu yang merah banget Tapi sebaliknya malah masih agak pink gitu loh Meskipun biasanya nama apple tuh kan merah banget ya Yang ini tuh masih gak Dan ini aku tadi pake full lips Supaya kalian bisa bener-bener liat warnanya Karena warna-warna sebelumnya udah numpuk Jadi kurang lebih setelah dipake full lips kayak gini warnanya Oke ini dia warna terakhir Nomor 1 autumn bell Itu warna yang paling gelap diantara semua warnanya Sama seperti namanya Namanya autumn menggambarkan warnanya musim gugur Ini warna kayak keunguan gelap gitu Vampire wine gitu Dan ini tuh warna yang mungkin gak semua orang bisa cocok Kalau buat aku ini terlalu gelap Buat skin tone aku kayak ngerasa vampire banget di warna ini Tapi sebenarnya warnanya tuh bakal bagus buat kalian Mungkin yang warna kulitnya agak lebih medium tuh dark skin tone gitu Dan ya itu aja semua untuk review semua warnanya Aku harap aku kurang lebih menjelaskan warnanya Dan kalian bisa liat hasil warnanya Dan kalau dari segi daya tahan ini Sumpah daya tahannya nampol-nampol-nampol-nampol banget Soalnya ini tadi aku udah pake remover berkali-kali Semakin lama dipake dan semakin ditumpuk Itu kayak semakin susah untuk hilangnya Kalau ditanya aku lebih suka mana sama Emina Magic Potion Aku lebih suka yang ini guys Oh my god Soalnya yang ini gak ada Gak bikin bibir tuh keliatan bergaris-bergaris Karena kalian liat deh Dia karena glossy finish Jadi masih ada glossy-glossinya gitu Tapi dia sama sekali gak kerasa lengket Dan karena kalian gak perlu pake banyak-banyak Pigmentasinya udah keliatan banget Jadi glossy-nya tuh gak sampe yang kayak lipgloss gitu loh Ini kayak subtle glow aja Senangkan kalau Emina Magic Potion itu Pas bibir lagi kering tuh Kerasa ada garis-garis Dia susah di-blend dan keliatan kayak ada garis-garis Senangkan yang ini dia kayak gampang banget untuk di-blendnya gitu Dan ya itu aja untuk video kali ini Aku bakal bagi-bagi lipstick ini buat dua orang pemenang Caranya gimana Kalian tinggal komen di bawah Apa warna kesukaan kalian dari kelima warna ini Terus jangan lupa cek juga di description box Untuk syarat-syarat lainnya Dan seperti biasa giveaway ini bakal ditutup dalam waktu 3 hari ke depan Please kalian jangan lupa untuk subscribe Dan juga aktifkan notification bell Supaya kalau misalnya aku punya video baru Kalian langsung tau Dan ya sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya Bye-bye guys Mwah Sampai jumpa